Pemirsa sebuah bus mengangkut rombongan siswa dari Kudus yang hendak berwisata menabrak tebing di bayaman Purbalingga, Jawa Tengah. Satu orang tewas dan 21 orang luka-luka. Bus wisata mengangkut rombongan siswa dari Madrasa Ibtidaiyah, Miftahul Ma'arif Kudus, Jawa Tengah menabrak tebing di Purbalingga, Jawa Tengah. Bagian depan bus hancur setelah menabrak tebing di ruas jalan raya bayaman. Rembus tak berfungsi dan sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Akibat kecelakaan ini, kernet bus meninggal dunia. Sementara 21 penumpang terdiri dari guru dan siswa mengalami luka-luka. Seluruh korban dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Bobot Sari, dan Rumah Sakit Guteng Purbalingga. Kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas dari Pemalang tujuan Purbalingga mengalami kemacetan hingga lebih 1 km. Kemacetan baru terurai setelah bangkai bus dievakuasi. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto Ainews melaporkan.